selamat menikmati Dari kental Kalau ngomong kalo ngomong 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 ngurah-ngomong Masih ada ransam diisi tuh? Gengisi, nampil kalau ngomong beras Nga, kan begitu bisa mendunia Kita pulang ini, ya Kita udah dapat suasana gunung ngurung hari ini saya bersama dengan mas Aziz Lugman pergi ke suatu daerah di lereng gunung merbabu yaitu di Dusun Mongkrong, Desa Jelarum, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Dusun ini berada di lereng gunung sebelah timur guys yang berada di Kabupaten Boyolali karena gunung merbabu ini terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Dusun Mongkrong sendiri merupakan salah satu dusun yang berada di paling atas di gunung merbabu ini dan seperti yang kalian lihat disini penduduknya sangat ramah-ramah sekali guys karena ya terletak di daerah Kabupaten Boyolali dan seperti yang kalian lihat disini penduduknya sangat ramah-ramah sekali guys karena ya terletak di daerah Kabupaten Boyolali sekarang kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah berupa pepohonan dan juga pemandangan gunung dari kejauhan melewati jalan-jalan yang berleko naik turun dan sesekali kita melewati jalan yang sudah rusak tapi kita sudah menikmati suasana pegunungan yang sangat asri hanya memerlukan waktu gisaran 30 menit dari jalan layar Solo Semarang untuk sampai di vison Mongkrong ini guys dan perlu kalian ketahui bahwa dukoh Mongkrong ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang masih tersembunyi namun pada tahun kisaran 2009 sampai 2012 destinasi wisata alam yang berada di dukoh Mongkrong ini masih banyak dikenal oleh kalayak ramai seperti anak-anak sekolah dan para pemuda pemudi dan jika kalian dari daerah sini Magelang, Boyolali, Semarang dan juga sekitarnya pastilah tidak asing dengan yang namanya air terjun panturan yang letaknya tidak jauh dari dusun Mongkrong ini kalau saya pribadi dengan Mas Aziz ini melewati jalan alternatif dari Sampetan ke Magelang dari Sampetan sampai di daerah Kopeng jadi ini adalah salah satu jalan alternatif menuju Kopeng dari daerah Sampetan atau bisa juga dikatakan jalan Selokopeng ini dan sepanjang jalan jika kalian melewati jalan ini pasti kalian melewati yang namanya tembakau yang berada di pinggiran-pinggiran jalan yang sedang dijemur nah ini adalah salah satu hasil dari para petani yang bertani di lereng gunung merbabu ini guys namun tak hanya tembakau hasil bumi dari gunung merbabu ini bisa juga merupakan sayur-sayuran dan biji cengkeh dari sini kita sudah bisa melihat kemandangan gunung merbabu dan namun kita harus menaik lagi ke atas ya untuk sampai di dusun Mongkrong dengan jalan yang sudah beraspal dan sudah bagus sampai di atas sana memudahkan para penduduknya untuk melewati jalan ini dan memutarkan roda perekonomian mereka dan saat ini kita melewati salah satu perkebunan ya milik warga sekitar yang berada di daerah Jelarem, Mongkrong, Ngagli dan sekitarnya nah bisa kalian lihat dalam video ini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari desa Ngagli desa ini merupakan desa di bawah dusun Mongkrong ya yaitu jalan menuju Mongkrong ini dan dari sini kita bisa melihat sangat jelas pemandangan yang sangat indah yang masih tersembunyi di lereng gunung merbabu sebelah timur yaitu tepatnya di Kecamatan Geladak Sari Kabupaten Boyolali, Gawa Tengah nah bisa kalian lihat yang tadi adalah biji tenglih hasil petani dari sini dengan menggunakan motor roda 2 merupakan motor Matic motor Matic jadul yang bernama X-Rate dari keluaran Yamaha kami memacu adrenalin kami dan memacu kendaraan kami menuju dusun Mongkrong melewati seluk beluk dan lingap liuk jalanan yang sangat terjal dan juga tanjakan yang sangat curam dan dengan Bismillahirrahmanirrahim semoga kuat sampai tujuan kami terus gas sampai mentok jika kalian merupakan seorang yang pecinta alam tidak ada salahnya kalau kalian mencoba berjelajah di dusun Mongkrong ini yaitu di Desa Jelarem, Kecamatan Geladak Sari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah dan tidak mengajelakan kami berhenti di dunia kita baru sampai pertengahan ini ya mas ambil istirahat dulu ya motornya biar dingin eh sawatannya amat tepatan ya guys gimana mas Budi perjalanannya ekstrim ya tapi ya mau adu adrenalin tapi dingin sekali dingin ya, entah ini kalau ngambil di sini terbayarkan dengan keindahannya awas ini mau duplong gak nih? enggak, insya Allah aman duplong gak jatuh oke 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 kita lanjutkan perjalanan ke desa Tontok setelah sejenak kita beristirahat di gardu pandang yang ada di pinggir jalan pertengahan itu kami melanjutkan perjalanan lagi dengan kecepatan yang sedang karena kami menikmati suasana pemandangan yang sangat indah yang disuguhkan di daerah sebenarnya dari sini kita sudah bisa melihat pemandangan yang sangat elok yaitu merupakan hamparan gunung merbabu dan juga rumah-rumah warga yang berada di lereng-lereng gunung nah bisa kalian lihat di kiri saya ini merupakan tembakau yang sudah dirajang atau tembakau rajangan yaitu hasil petani dari daerah mongkrong dan masih banyak juga tembakau-tembakau yang masih ada yang masih dirawat di sawah atau di kebun-kebun ini ya yang belum dipanen nah untuk hasil bumi dari sini ini kebanyakan tembakau kalau musimnya itu juga ada cabai, tomat, wortel, dan lain-lain di depan ada tanjakan yang menikung yang sangat tajam tapi kami tetap melantikan dan mencoba untuk naik karena dari sini kita bisa melihat pemandangan gunung lain yaitu merupakan gunung telomoyo, gunung andong, dan juga gunung kembar dan sesekali kita melihat gunung ungaran juga terlihat dari lereng dunia ini nah kita sudah sampai di desanya yaitu di busun mongkrong nah itu sudah terlihat banyak rumah warga ini dan kita melihat jalan pelan-pelan karena menjaga keselapanan meskipun di atas gunung tetap meriah ya dengan adanya umbul-umbul yang dipasang di pinggiran-pinggiran jalan daerah ini dan disini kita berputar dulu berputar untuk menyusuri desa yang ada disini kondisi dan suasana perdesaan yang ada di busun mongkrong ini dan disini saya merasakan bahwa populasi penduduk yang berada di busun mongkrong ini belum begitu banyak ya untuk kepala keluarganya baru beberapa atau belum ada seratusan kakak namun mesti begitu terlihat sangat ramah dan sangat rukun susah karena terlihat dari adanya umbul-umbul atau brak juga yang merupakan simbol dari teman-teman nah kita sudah sampai di tempat ini dan kita mau memarkirkan dulu kendaraan kami karena kami akan naik ke suatu tempat dengan berjalan kaki dengan menikmati suasana alam yang sangat asri ini dari sini terlihat jelas rumah-rumah warga yang ada di busun mongkrong disini bisa kita hitung tapi kami tidak menghitungnya karena itu bukan tugas kami ini kita iokan dulu ya kita mencoba menjelajah daerah mongkrong di atas sana ada air terjunnya mas Budi bahwa mana saya tidak pernah di sana oh tidak pernah ya saya lihat ya 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 Oke ya cantik ngomong 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 ngurah popo disampan gini sih gini sih sampe orang orang-orang agama aku merduni weh kita naik terus oke kira-kira kita coba naik ke atas jalannya naik turunnya ekstrim tapi ibu-ibu tadi kita coba naik gunung ini rasanya kayak naik gunung muncak ini ini garannya sampai mana? sampai atas sana ini air terjun paling lewat lewat sini ya? ada terjun ya? dari sini? ini bisa ada 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 hutan pinus atasnya apa yang paling lewat dipakai dikakai 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 itu enaknya Mas capek Mas tapi ya emang eh sebenarnya bikin presiden ada kolam biu mancing itu bos ada spot mancing ini ada ikannya apa enggak kita lanjut ini jalannya emang masih begini sering buat lewat trail terlihat mungkin gitu buat sepedaan kami wisata paling enak ya seperti ini ya menghibur diri paling just seperti ini mau pilih mana kanan empat kiri udah kita sampai sini aja sampai sana nanti kita ngopi ngopi dulu sini kayaknya enik mati ini buat keamanan sama mas kok pakai helm sampai sini mas oke sampai sini masih pakai helm jadi dia jalan kaki tadi kan sama saya kan seperti ini tadi kan dari sana dari desanya sampai sini masih pakai helm alat ngopinya ini dapat dari salah satu keranjang ini guys ini ngomong-ngomong mas ini kita udah keluar rantang bawa alat ngopi konkret nih kita ngopi aja juga bisa menikmati ini jangan dibully kesini emang coraknya seperti ini ini corak gawan ini gawan jamur maksudnya ini enggak pakai beras jadi enggak usah mas mas oke ini campinya disini guys itu satu botol air masuk gelasnya udah bawa gitu pahitan gak apa-apa nanti ada nih waduh jadi botol air itu cobrose masa sih hahaha tenangnya mas bro Alhamdulillah nah ini Oke itu udah apa ya bawah kiranya tadi obat nyamuk itu terasa isi gas jadi sangat cocok sekali ini ngamping di sini ya ngamping kecil-kecilan lah ini sangat cocok sekali ini ini dibawahnya ada ada tanaman tembakau sampai sana-sana ini ini kita coba lihat dulu cara pakenya gimana saya juga belum pernah ini tadi ada beberapa trouble ini guys nah tumpah ini gasnya ya tapi udah bahwa suasananya sangat elok sekali ini cocok sekali ini suara-suara burung yang terdengar sangat membawa keasrian tersendiri untuk suasana yang sangat-sangat menyenangkan terdengar terdengar masuk kita tunggu sampai Hai 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 ini mas ini mas di kelek ini Excel nya nah pacet lagi itu itu mas Aziz nampaknya masih bingung pakai itu tidak stabil lewis belum pakai lewis belum pakai enak Zizumi hai 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 mati kelebasan ya nyalain gas susah susah tadi mas kita minum dulu ya oke buat kopi tapi minumnya air putih nanti kopinya gak nimat kalau udah minum kita ngopi disini masuk oke gulanya tumpah-tumpah hehehe hehehe penting kopi dulu oke tangannya lumayan besar namanya juga di atas penuh-penuh hehehe 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 gulanya kurang lama yang kota-kota tambahan di hai 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 tapi wujud saya mana wujud saya kopi hitam manis baunya masuk itu kopinya nampak berbeda itu kopi dari mana mas dari blora itu dari tempat oh suka 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 beli 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 emang nikmat gitu ini biasanya disini banyak ketak mas iya paling atas ini kalau pas musim panas katanya pada turun iya soalnya kan di atas garing kan kelaparan iya kelaparan pada kerumah-rumah iya emang ini hutannya masih nampak asri sangat enggak apa-apa hehehe hehehe dari tanggung oke jadi emang ini jalur jalur evakuasi para petani nih guys ini ini asal pohon timus ini asal pohon timus asal pohon timus amunisi sukun guys masih bisa kemarin hehehe ini para penonton kalau dari daerah blora atau kudus ini pasti tahu ini sukun pasti tahu namanya rokok sukun kok perlu dibesarkan lagi di kubus di kubus kita kubus kubus di kubus kubus di kubus kita kembus kubus ini di desa luang ini ini lagi ngodok banyunya nih guys nah itu sama mas Aziz mas Lukman kita ngopi dulu ya karena udah matang airnya kita suntak masuk kalau kurang manis tambahin sendiri siap ini udah kayak apa ya oke ya pak udah selesai ngeping mas udah ini kukutan mau pulang ini ngeping secara simpel ini guys kemas-kemas terus turun nanti guys ini udah bukan angin spoy-spoy lagi ini anginnya kenceng ini guys angin ruit pun kita pulang ini ya sudah dapat suasana gunung wongrong ini naik gunung tapi gak pake sendal gunung ya pake sendal swalow ya bukan orang gunung ya pake sendal gunung ya berundi kayak sebatan peringok peringok ini ini kaya berarti peringkat josh berarti 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 diorang usaha nanti walesan iya saya kelampar kaya walesan pokoknya pokok pak kering kamu lihat sedang ya jalan-jalan yang tower tapi mungkin mungkin lumayan loh ini nyewa gede banget biasanya kuruk lima lasa lima lasa cukup iya ombo penuh nyewa Pak di ke 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 픽 pikir a b 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